Hai baik pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang frekuensi yang biasa kita pakai untuk memancar contoh frekuensi adalah frekuensi radio FM misalnya radio FM Jakarta ini kelihatan disini 87,6 hardrock FM 88 Mustang 88,4 global radio 88,8 RRI Pro 3 FM 89,2 power FM dan sebagainya ini eh banyak lagi nih pemancar radio FM jadi kelihatan frekuensinya rentangnya dari sekitar 88 MHz yang ngaco sendiri hardrock FM sampai hampir 108 MHz waduh Oke ini radio-radio FM yang dari Jakarta kita bisa cari dulu kota-kota lain juga bisa kita cari sih daftar frekuensinya ini FM kelihatan frekuensinya besar frekuensi sendiri frekuensi radio ini hitungannya dari eh apa hai 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 jadi kira-kira berapa getaran per detik lah kita kira jadi gelombang itu naik turunnya berapa getaran tiap detiknya jadi kalau 87,6 berarti 87 juta getaran 87,6 juta getaran per detik Oke frekuensi yang lain AM Jakarta ini kita ini ada berapa AM nah di AM tuh frekuensinya ini yang ini FM 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 nah AM beda ini ada yang ada yang ada yang ada yang kelihatan frekuensinya 1494 ini sebetulnya ada belakangnya ada kilohertz 1459 kilohertz jadi kalau dibikin di megahertz jadi 1,4 megahertz sementara kita kelihatan 87 megahertz ini 1,332 kilohertz 1098 kilohertz jadi di frekuensi daerah frekuensi ini kita bisa melihat radio radio AM FM di sana bagaimana dengan frekuensi lain kita bisa lihat frekuensi penerbangan frek CGK 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 adalah Cengkareng nah ini kita bisa lihat frekuensi frekuensinya nah ini tower di Jakarta di Cengkareng ini fotonya apa petanya Cengkareng dan ini adalah lalu apa jalur penerbangan untuk mendarat di Cengkareng frekuensinya yang ini kita lihat frekuensinya diatasnya FM sedikit untuk upload pesawat 119,75 megahertz 127 megahertz 126 megahertz dan sebagainya ini untuk ground control 128 128,985 121,75 dan sebagainya ini Cengkareng kita bisa lihat lagi yang yang lain misalnya Halim di situs yang sama kita bisa tahu frekuensi frekuensinya di Halim berapa ini frekuensi airport yang lain bukan Budiarto di mana sih namanya Tangsel 115,8 Tanjung Priok Tanggerang Pondok Cabe frekuensinya bentar penerbangan asian pilot-pilot kita frekuensi yang lain adalah frekuensi port shipping priok-priok ya ini susah nyari biasanya nggak terbuka dia waduh kalau mau ini AIS untuk tracking apa tracking kapal laut kita lihat frekuensinya tidak jauh dari frekuensi penerbangan dia 161-162 megahertz ini untuk tracking kapal laut jadi frekuensinya dari daerah situ kita lihat ada lompatan besar dari kalau kita ingat AM sekitar 1 megahertz sementara FM 88 megahertz penerbangan sekitar 120an megahertz nanti ini 150an itu daerahnya daerahnya perahu kapal dan sebagainya tapi ada daerah yang kosong itu antara 1 megahertz sampai 80an megahertz kosong kelihatannya kosong tapi itu adalah gelombang-gelombang yang kita bisa mancar jarak jauh biasanya sebutnya gelombang pendek kita bisa lihat misalnya BBC SW frekuensi ini BBC dari Inggris kita lihat frekuensinya sekitar 6 megahertz 6000 kilohertz 7,5 kilohertz jadi frekuensi frekuensi ini bisa terbang langsung dari Inggris sampai ke ini dia arahin ke Afrika nih kebetulan BBC yang rajin mancar disini ini coba kita lihat VOA Voice of America broadcast frekuensi ada nggak nah ini frekuensinya dia Inggris to Afrika ini frekuensinya ada di 4 kilo 4 megahertz 6 megahertz 15 megahertz ini 1,5 megahertz di 5 megahertz 5 megahertz 6 megahertz 15 megahertz jadi ada banyak sekali frekuensi yang dia pancarkan untuk South Sudan wah ada yang khusus ke South Sudan ini kebetulan pancar khusus ke Amerika kita juga Indonesia juga ada frekuensinya kita bisa lihat VOA Amerika ada disini 9,5 megahertz kita bisa dengarkan Amerika langsung ke Guam di frekuensi ini frekuensi ini standby 11,7 sama 15 standby jadi kita bisa kita berita dari luar negeri segala macem pada jalan dulu kalah ini sangat dipakai sekali karena waktu itu belum ada internet wow Fiji freedom and democracy movement wih kacau hahaha jadi Amerika mendukung Fiji freedom and democracy movement hahaha hahaha wow baru lihat seru juga nih kayaknya ada perang di video kali gak tau juga lah ada yang ke arah Indonesia Jepang, New Zealand Palau Papua Filipin, Sarawak Singapura, Thailand dan sebagainya jadi kita lihat ee negara-negara seperti Amerika Inggris Australia juga sama ee nah ini Australian bisa kita lihat radio Australia ini frekuensinya ini kelihatan sebenarnya ini 21 sampai sekian segala macem eh lama di kliknya ini aja nah ini gimana frekuensinya gak ada sih frekuensinya wah susah lah harus dicari-cari lagi tapi pada asalnya negara-negara itu semua pada punya banyak yang punya pemancar lubang pendek dan kita pakai buat apa buat broadcast jarak jauh dari negaranya ke negara tujuan terutama Afrika negara-negara yang kurang berkembang lah yang internetnya parah banget nah itu masih sangat tergantung pada radio-radio SW seperti ini demikian mudah-mudahan bisa memberi gambaran sedikit tentang frekuensi alokasi frekuensi yang ada di dunia ini